Di zaman yang serba digital ini, laptop sudah menjadi salah satu gadget yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pengerjaan tugas sekolah, kuliah, pekerjaan kantor, jualan online, dan bahkan bisa menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang kita dengan bermain game. Saat ingin membeli laptop, kita pasti ingin mempunyai laptop dengan komponen yang bagus baik itu dari material, panel, baterai, RAM, bahkan prosesor yang diberikan. Karena prosesor merupakan salah satu fungsi terpenting bagi seluruh operasi perangkat laptop dan semua perintah dimulai dari prosesor. Kalau ngebahas prosesor, kita pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Intel dan AMD. Karena prosesor yang paling populer saat ini adalah prosesor Intel dan AMD. Dari kedua prosesor ini, apa sih perbedaan mereka berdua? Bagi yang penasaran, simak video kita setelah bumper ya! Jika kamu seorang content creator, pekerja yang menggunakan software berat dan penikmat game, mengetahui dan memahami prosesor sangatlah penting untuk menunjang kenyamanan dalam penggunaan laptop itu sendiri. Jadi, apa sih itu prosesor? Dan apa saja perbedaan prosesor Intel dan prosesor AMD? Untuk pengertian prosesor sendiri, prosesor atau yang lebih dikenal dengan GPU adalah otak dari sebuah perangkat dan merupakan IC yang mengontrol jalannya sebuah sistem yang digunakan sebagai pusat pengendali perangkat itu sendiri. Jadi, tanpa adanya prosesor, perangkat yang ada tidak akan dapat digunakan. Nah, setelah penjelasan singkat tentang pengertian prosesor, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara prosesor Intel dan prosesor AMD. Untuk perbedaan pertama itu adalah kecepatan. Dalam pemilihan laptop, kecepatan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan karena umumnya kita pasti ingin mempunyai perangkat dengan kecepatan yang tinggi sehingga dalam pengerjaan tugas lebih ngebut dan nyaman. Dalam hal ini, prosesor Intel lebih unggul daripada prosesor AMD yang di mana hasilnya dapat kita lihat berdasarkan tes benchmark. Walaupun kecepatan prosesor AMD ini di bawah prosesor Intel, kecepatan prosesor AMD tidak kalah jauh kok dari prosesor Intel. Perbedaan kedua itu adalah grafik. Perbedaan grafik sendiri tidak kalah penting dari perbedaan kecepatan. Karena saat menggunakan laptop, mempunyai grafik yang oke dan nyaman sangatlah diinginkan, apalagi untuk bermain game online maupun offline. Untuk prosesor Intel dan prosesor AMD, yang lebih unggul dalam penggunaan grafik adalah prosesor AMD. Sebab prosesor AMD mempunyai grafik yang oke walaupun perangkat yang digunakan dalam keadaan panas sekalipun. Perbedaan selanjutnya itu adalah manajemen suhu. Penggunaan perangkat dengan waktu yang lama mengakibatkan peningkatan suhu yang tinggi dan membuat komputer atau laptop kita menjadi panas. Maka dari itu, manajemen suhu sangat diperlukan. Dan salah satu tugas prosesor adalah mengatur dan meminimalisir suhu tinggi yang ada di perangkat walaupun perangkat sudah memiliki kipas pendingin. Dari prosesor Intel dan prosesor AMD, ternyata prosesor Intel lebih unggul dalam sebuah manajemen suhu. Alasannya, karena prosesor Intel mempunyai manajemen suhu yang baik dan saat menggunakan perangkat, prosesor Intel tidak mudah panas dan tidak terlalu berisik. Selain perbedaan kecepatan, grafik, dan manajemen suhu, perbedaan pendeteksi virus juga sangat penting diperhatikan. Karena kehadiran pendeteksi virus sangatlah penting untuk virus-virus yang mengganggu dan memberikan efek buruk pada kinerja perangkat yang ada. Dari perbedaan pendeteksi virus, prosesor AMD lebih unggul dari prosesor Intel karena prosesor AMD telah memberikan teknologi pendeteksi virus yang sangat baik di mana sebelum virus menyebar pada perangkat, prosesor AMD akan mendeteksi terlebih dahulu. Untuk perbedaan terakhir itu adalah harga. Harga adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan juga ya, karena harga yang tinggi pasti memberikan keunggulan yang lebih banyak lagi tentunya. Nah, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan kalau kedua prosesor ini tidak ada yang lebih unggul atau sebaliknya, karena keduanya sama-sama memiliki kelebihan dari kelemahan masing-masing. Jadi, apapun pilihan kamu, usahakan memilih sesuai dengan kebutuhan ya. Mungkin segini dulu ulasan kita tentang perbedaan prosesor Intel dan prosesor AMD. Kalau ada yang mau nanya atau ngoreksi informasi yang keliru, bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel kita dan follow semua sosial medianya juga. Kalau cari-cari laptop, bisa banget mampir ke website dan marketplace para the store Indonesia. Informasi lengkapnya bisa kalian lihat di deskripsi. Kita pamit, sampai jumpa.